Intro Hadirin yang kami hormati Selamat pagi dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung Pada hari ini, Jumat 3 Februari 2017 Kita akan bersama-sama mengikuti acara kuliah umum Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dr. Honoris Kausa Susi Pujiastuti Dengan topik Prioritas Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Indonesia Acara ini merupakan bagian dari mata kuliah Studium Generali KU4078 Acara akan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Hadirin kami mohon berdiri Indonesia Tanah airmu Tanah kumar Tanah kumar Tanah kumar Di sanalah Aku berdiri Jari baruiku Indonesia Kebangsaan 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 Tanah airmu Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Baksaku Rakyatku Semuanya Bagulah jiwanya Bagulah badannya Untuk Indonesia Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka 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 Anahku Negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka 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 Tanahku Negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka 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 Hiduplah Indonesia Raya Hadirin kami silahkan duduk kembali Sebagai acara pertama Kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Rektor Institut Teknologi Bandung Kepada Bapak Kadarsa Suryadi kami silahkan Yang terhormat dan kami muliakan Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Dr. Honris Kausa Susi Puji Astuti, Bapak-Bapak Sekjen, Pak Irjen, Pak Dirjen, Pak Dirjen, Pak Ibu Kepala Badan Karantina dan Segenap Jajaran Pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan Bapak Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Pak Jafar sahabat saya Para Rektor Atau yang mewakili dari UPI, UNJANI, MARANATA IPDN, POLINEMA, UNICOM, IPB, UNPAD, TELKOM UNIVERSITI, ITENAS, WIDIATAMA, UNISBA, dan STKS Para Undangan Kehormatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Ketua Senat Akademik Prof. Indratmo Senior kami Prof. Joko Suharto Komite Audit ITB dari MWA Kemudian juga hadir disini grup Gempita Beliau adalah grup kami yang juga sahabat dari salah satu eselon satu di Ibu Kementerian Kelautan Para dosen Para wakil rektor, para dekan, dan yang saya cintai Para mahasiswa sekalian dari ITB dan juga dari kampus-kampus di Bandung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Berkat rahmat dan hidayahnya Kita bersama-sama diberikan kesempatan Untuk bisa berjumpa dengan yang kita cintai Ibu Menteri Susi Puji Astuti Kita berikan aplos untuk beliau Selamat datang Ibu Menteri Kita disini di Aula Barat Tempat Ibu dilantik sebagai penerima anugerah tertinggi ITB Tahun 2011 Yaitu Ganesa Widya Jasa Adi Utama Dan Ibu Menteri Susi punya banyak keistimewaan yang kita catat bersama Mari kita lihat Ini Beliau adalah seorang Anak yang mulia Yang memuliakan Ibundanya Kita lihat satu lagi Dan ini Insya Allah Anak yang memuliakan Ibu Akan dimuliakan di dalam kehidupannya Sebagai bukti kemuliaan Ibu Puji Astuti Ibu Susi yang kita banggakan Beliau mendapatkan penghargaan tertinggi ITB 2011 Ganesa Widya Jasa Adi Utama Adi itu adalah tertinggi Utama adalah terpenting Ibu Susi selamat datang kembali di kampus kami Juga beliau mendapat anugerah sebagai menteri Ini karena anak mulia memuliakan ibunya Dan anugerah juga mendapatkan Doktor Honoris Kausa dari Undib Selamat Ibu Menteri Terima kasih Ibu berkenan untuk sharing di depan kami semua Ini adalah Studium General Saya lihat ini adalah ruangan yang terpenuh Selama sepanjang sejarah ITB Karena Ibu hadir Dalam kuliah umum ini Ibu Menteri Kami sengaja memberikan wawasan kepada mahasiswa Yaitu pengetahuan yang tidak mereka dapatkan di kampus Tentu Ibu punya banyak pengalaman Dari perjalanan Ibu Terima kasih Ibu sudah berkenan Untuk berbagi ilmu untuk kami semua Saya tidak panjang lebar Karena ada yang lebih penting Mari kita dengarkan Ibu Menteri Susi Puji Asuti Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang kami hormati Acara selanjutnya adalah penanda tanganan nota kesepahaman Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dengan Institut Teknologi Bandung Tentang pengembangan penerapan ilmu dan teknologi Serta pengabdian masyarakat di bidang kelautan dan perikanan Kami silahkan dengan hormat Ibu Susi Puji Asuti beserta Bapak Kadarsa Suryadi Untuk menuju meja penanda tanganan Terima kasih Sebelum kita mulai Mungkin kita tayangkan dulu CV dari Ibu Menteri Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Karena namanya kita drop out dari SMA Emang kerja di mana dan saya tidak suka kerja sama orang Tidak suka diperintah sama orang Jadi ya dagang, dagang yang paling deket di Pangandaran Waktu itu ada hasil bumi, terus kemudian ke perikanan Karena perikanan kan disitu banyak nelayan, banyak ikan Di kampung, di Pangandaran Kalau saya mau mengerjakan apa mau saya Ya berarti saya harus, financially harus independen kan Jadi ya cari duit sendiri gitu Satu hal saya itu tidak pernah living on today Jadi saya tidak pernah terlalu berpikir hari ini Saya justru lebih plan untuk besok apa, lusa apa Jadi yang hari ini ya, you do it So, kalau pun ada apa juga, you cannot do much anymore Kan? Future, you can plan But today, you can't do anything Yang udah pas, learn from it Hidup tidak selalu on the good smooth condition kan Kadang-kadang kita ada up and down business juga Kadang-kadang susah Ada masa saya beli susu anak aja, tidak punya duit kan Tetapi ya, itu a part of your life You had past that one Kan life is going on So must go on You juga mesti continue kan Ya cari jalan, bisnis atau apa Dagang lebih baik Planning it better, making it better Kan itu saja Ya, saya anak paling tua Ya, pemberontak tidak juga Berapa hal aja Ya, apa yang harus diikuti orang tua, ikuti Makanya waktu saya mau mandiri, saya pun menikah muda Karena pengen mandiri Orang tua mendidik saya untuk tidak pernah merasa inferior Untuk tidak pernah merasa minder Untuk tidak pernah merasa kita ningga equal Jadi, dari dulu orang tua itu selalu menekankan Tidak pernah membeda-bedakan orang Atas pendidikan Atas kekayaan Atas latar belakang Apakah kamu dari keluarga ningrat Atau tidak, tidak ada Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujastuti Joga lari-lari, bisnis Saya meyakini Beliau nanti, Ibu Susi Dan banyak mapan provosan Di bidang Kelautan dan Perikanan Reforming Perikanan bukan hal yang mudah Tetapi, kalau kita mau menuju laut masa depan bangsa Seperti yang Jokowi bilang Kita harus memastikan Bahwa Bahwa ikan itu akan selalu ada Dan banyak Dan lesari Kalau tidak kan nanti diambil sebentar habis Ya, harus ada aturan-aturan Nah, kalau dua aturan yang saya bikin Moratorium dan Transshipment Itu khusus untuk kapal-kapal eksasik Kenapa? Karena itu biangnya illegal fishing Dan kalau dalam laut Laut itu begitu kita semua Kegiatan yang membuat laut sakit Tidak sehat Karena dirampok habis Dengan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan Itu recovery-nya sangat cepat Dan Dan Begitu kita atur Setelah kita Kita Penegakan hukum selesai Kita atur Itu Ikan itu Recovery Mereka akan beranak-pianak Tambah banyak Tambah banyak Dan itu yang terjadi Dan itu amanah undang-undang Selama undang-undang tidak diganti Ya tidak boleh berhenti Undang-undangnya ganti dulu Kalau mau berhenti Nenggelemin kapal Dan itu detrain efeknya kan hebat Puluhan ribu kapal pergi Sekolah itu sangat penting Karena dengan sekolah Anda bisa belajar Banyak sekali hal Dan Sekolah juga diperlukan Untuk menuju Kita lebih mengerti Tentang Dunia pekerjaan Dan dunia sekeliling Anda Saya yakin Menjadi Menteri dengan ijazah cuma SMP itu Tidak mudah Dan Seribu satu Mungkin sejuta satu Apa yang terjadi pada saya Itu hanyalah Keajaiban Kita harus nyadarin Bahwa menteri itu adalah jabatan politik Kan 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 be today Replace Kan be today Another place Kan be also Fire Namanya jabatan politik Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 Kita semua sadar dan bangga, sadar akan tanggung jawab kita dan bangga menjadi orang Indonesia negara yang hebat. Baik, saya mulai dari awal mungkin Bapak dan Ibu sekalian, KKP memulai beberapa pembenahan-pembenahan dan tema-tema kita terpastikan itu sesuai dengan visi dan visinya pemerintah. Presiden sudah bicara dengan jelas dalam rapat kabinet, tidak ada visi-misi menteri yang ada visi-misi-nya Presiden. Presiden menginginkan laut menjadi masa depan bangsa, Indonesia menjadi poros maritim dunia, laut masa depan bangsa empat kata yang kedengarannya gampang diucapkan. Tapi apa yang harus kita lakukan itu, it's a hell of work, it's a dam of integrity dan accountability. Ya, karena harus mastikan itu masa depan bangsa kita, apakah kita akan berair satu generasi? Tidak. Orang Indonesia sampai 10 ribu tahun, 20 ribu tahun lagi, NKRI harus tetap ada. Setuju tidak? So, 100th of generation to come. Dan kita harus memastikan laut itu bisa menjadi tumpangan hidup. Penghasilan, baik ikan itu untuk dimakan sebagai sumber protein anak-anak bangsa. Kita harus sadar sekarang, hasil sensus 2003 sampai 2013, satu dari tiga anak-anak Indonesia grown up stunt. Satu dari tiga anak-anak Indonesia dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhannya kuntet. Karena apa? Karena kurang nutrisi, kurang protein, globalisasi kita tidak bisa tutup pintu menjadi negara terisolasi, tidak mungkin lagi. Kalau kita tidak mempersiapkan generasi kita, brain, body, healthy, good stamina, IQ materialnya tinggi. Mau bagaimana, Bapak boleh bangun universitas banyak. Tapi kalau raw material, our people, IQ-nya rendah, take ages untuk mereka bisa pintar, kan juga wasted nanti. Dan ini yang harus menjadi tanggung jawab semua pejabat negara, semua orang yang aware dan mengerti dan tahu apa itu generasi bangsa harus seperti apa, harus diapakan, harus digait kemana. Nah, benar, generasi yang akan datang akan menentukan nasib mereka. Tapi kita mempersiapkan mereka untuk punya stamina, punya kapasitas bersaing, berkompetisi. Mea, kita sudah ditunda-tunda-tunda, akhirnya kan sudah jalan. Bangsa-bangsa lain, setiap 10 tahun tingginya naik paling tidak dari 1,5 cm ke 2,5 cm setiap 1 dekade. Orang Jepang 10 tahun yang lalu dan sekarang average height-nya sudah jauh bertambah. Indonesia 10 tahun terakhir, backward. At least many part of the children, karena hasil sensus itu kan, hasil yang kita bisa pegang, kebenarannya dan kesahihannya, it's average. Coba kalau kita lihat anak-anak yang 12, 13 tahun sekarang anak-anak istri, betul kecil-kecil bang. Betul size-nya not normal, not as most of it. Dan ini tanggung jawab kita semua. Selain dari itu, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan juga sangat rendah. Dalam 2003 sampai 2013, sensus juga menunjukkan angka jumlah nelayan. Dari 1.600.000 rumah tangga nelayan menjadi tinggal hanya 800.000 saja. Kenapa? Kenapa berkurang? Berkurang karena hidup jadi nelayan was not enough to live. Hasilnya tidak cukup untuk hidup. Jadi banyak yang menjadi ABK, mungkin menjadi tukang beca, menjadi buru-buru urban, dengan level standar hidup yang jauh lebih rendah, karena di kota infrastruktur fasilitas mereka punya, livelihood-nya juga sangat, sangat, sangat minimum. Kalau di daerah, at least mereka rumahnya masih rumah mereka, yang built permanently. Apapun kondisinya, kalau di kampung kan permanent is home. Tapi kalau mereka jadi buru urban di kota, pakai kardus-kardus, di bedeng-bedeng pinggir rel kereta api, di bawah jembatan, itu livelihood yang preserving quality health, kualiti juga dari stamina badan. Dan ini bangsa kita Jini rasio gapnya makin hari makin melebar Tahun ini kita berhasil memperbaiki Dari 0,41 menjadi 0,39 Tetapi Ini kemarin saya baru tahu juga dari Pak Brojo dan Bu Sri Mulyani Perbaikan jini rasio dari 0,41 ke 0,39 itu Bukan karena apa Tapi karena yang menengah 40% itu mengurangi Kapasitas belanjaknya Kemampuannya itu dia turun Pak Jadi bukan karena ini naik Tapi karena yang diatasnya turun Jadi sebetulnya lebih memprihatinkan lagi situasi sekarang Kembali ke perikanan Menjadikan laut masa depan bangsa dan poros maritim dunia Poros itu adalah Pusat daripada perputaran Bukan sebuah lingkaran Tapi pusat Jadi point to hit Jadi Apa namanya Pas Indonesia Tolakan Titik tolakan Pak Bukan kumparan Berbeda Kumparan itu muter-muter situ kan Nah kalau poros itu titik tolak Nah kita ingin Indonesia ini menjadi Sebuah Sebuah magnet out Bukan selain magnet in tapi juga magnet out Nah itu pekerjaan yang sangat besar Ambisius yes Tapi sebetulnya geographically Kita bisa claim By it situated By it Geographic Itu kita sudah menjadi titik Titik Tolak dan lewat Masuk dan lewat Kenapa? Karena 4 samudera melewati kita Kita juga punya 3 alki Jadi secara Sebetulnya sudah Cuma sayangnya Mereka ini cuma lewat doang Indonesia Kalau yang gak lewat doang Diambil barang kita Hasil bumi Natural resources kita Mining kita Gas kita Minyak kita Take it all out Refinery belum banyak di kita Bahkan mungkin belum ada Kita selalu ragu Untuk memutuskan Yes or no export Begitu kencengnya lobby To just take easy way And do it somewhere else Sampai hari ini Kita belum mampu mengunci And say no export For raw material Akhirnya Apa? 20 tahun yang lalu Indonesia One Anggota OPEC Penghasil minyak Menteri kita Menjadi section OPEC Nowadays Just in two decades Belum 20 tahun yang lalu Itu baru kemarin Bakal Tidak lama Kita sekarang Untuk senet importer Daripada Minyak Jadi hasil bumi Itu Kita tidak bisa Relying and thinking They gonna stay there forever For Generasi ke generasi Akan ada habisnya Laut adalah sumber Yang istimewa Karena apa? Kalau kita Perhatikan Sustainability Method Dalam hal pengelolaan That can stay forever Karena apa? Karena itu Livelihood Ikannya hidup Beranak Tapi kalau Gas Oil Once you exploit Terus menerus Terus menerus Mereka Mau jadinya lagi Stoknya Another million Million Of years Ini yang harus Menjadi perhatian kita Beberapa lokasi Minyak sudah habis Apa kita lihat Di sana Rumah masyarakatnya Jadi gedung semua Dekat-dekat Kilang-kilang minyak itu Saya lihat Tidak juga Batu bara Dekat-dekat situ Warungnya Ya tetap saja Reot-reot Di pinggir sungai Kapuas Padahal setiap hari Logging itu Lewat Ribuan Log Tapi warungnya Orang Dayak Yang bisa Menikmatin Ekonomi Perdagangan Di sekitar Wilayah Perdagangan itu Dengan jualan Super mie Pisang goreng Untuk Para Supir-supir Dump truck Atau Eskavator Yang ngangkatin Kayu Tetap saja Bolong-bolong Dan reot-reot Ini picture Yang kita harus Berbaiki Presiden Dalam arahan Rapat Paripurna Dan Rata Meminta kita semua Melakukan Memastikan Perubahan Perubahan Bahwa Polisi Dan program-program Kementerian Semua Pembangunan Pemerintah ini Lebih Punya Keberpihakan Pemerataan Yang Berkeadilan Kenapa demikian Kalau Generasio Itu Makin Lebar Makin Lebar Itu Juga Membahayakan Untuk Kestabilan Sosial Dan Politik Orang Lapar Gampang Marah Orang Cemburu Gampang Ngamuk Betul Tak Ini yang harus Dijaga Kalau Sampai Terjadi Sosial Riot Smobs Seperti 98 Ya Tidak baik Untuk negeri kita Pembangunan ekonomi Akan terambat Energi kita Juga terkuras Untuk penyelesaian Penyelesaian Jadi Sangat Penting Kita ini Sebagai Pemerintah Dan Bapak-bapak Ibu-ibu semua Di sini Adik-adik Adalah Orang Yang mempunyai The better Opportunity To see To understand And capability To do more Than anyone Yang di luar Sini Tentunya Kita ini Di sini Saya pikir Orang-orang Terpilih Orang-orang Dengan Dengan Capability More Than just Ordinary People Kita harus Berpikir Bahwa Ini Tidak boleh Dibiarkan Yang besar Kita ingatkan E Kita Kalian harus Membantu Distribusi Bisnis Jangan cuma Dikangkangin Sendiri It's not good For the whole Society Karena Bagaimanapun Juga Fakta Bahwa Penguasaan Aset-aset Tanah Indonesia Ini Sudah Terkumpul Di dalam Itu bukan Rahasia Rahasia Intelijen Lagi Sudah Sudah Hasil Studi Hasil Sensus Berapa Persen Kelompok Yang hanya Satu persen Menguasai Lahan Sampai 53 Persen Laut Kita Apakah Akan kita Kapling-kaplingkan Juga Tidak Boleh Laut Itu milik Kita Semua Ini Yang Harus Dijaga Mengawal Tadi Misi Pemerintah Saya Buat Tiga Pilar Utama Di KKP Yaitu Dengan Sovereignty Yang Pertama Kedaulatan Kenapa Kedaulatan Saya Taruh Di Nomor Satu Karena Tanpa Kedaulatan Kita Tidak Punya Kemandirian Untuk Bikin Apapun Baru Bikin Rencana Kelihatan Yang Gak Suka Eh Gak Boleh Itu Tidak Akan Terlaksana Planning Dan Program Kita Kemudian Kedaulatan Juga Sangat Penting Supaya Kita Keluar Dari Intervensi Dan Disturbances Memastikan Kemandirian Itu Bersama Kita Dari Awal Karena Itu Membangun Ekonomi Mandiri Visinya Pemerintah Nawacita Itu Membangun Ekonomi Mandiri Salah Satunya Kemudian Kita Pastikan Masa Depan Bangsa Generasi Generasi Kita Pastikan Keberlanjutan Disitu Jadi Pilar Kedua Keberlanjutan Yang Ketiga Kesejahteraan Di KKP Itu Terefleksi Dengan Bentuk Pembagian Dirjen Dirjen Untuk Mengerjakan Pekerjaan Itu Kedaulatan Yang Menjaga Adalah PSDKP Dalam hal ini Yang Menindak Menembak Mengecek Memeriksa Kapal-kapal Legal Semi Ilegal Apapun Yang Terjadi Praktek-praktek Yang Tidak Benar Ada Di Laut Itu Dirjen PSDKP Yang Kedua Karantina Memastikan Keluar Masuknya Barang Produk Perikanan Itu Tidak Akan Merusak Tidak Ada Apa Jenis-jenis Ikan Yang Akan Menghancurkan Ikan Di Indonesia Atau Ikan Yang Membawa Penyakit Ke Indonesia Atau Ekspot Ilegal Atau Ikan Masuk Secara Ilegal Dan Lain Sebagainya Di Keberlanjutan Ada Tiga Dirjen Disitu Empat Yaitu Dirjen Tangkap Untuk Perikanan Tangkap Laut Kemudian Yang Kedua Budidaya Kemudian Yang Ketiga PRL Yaitu Pulau-pulau Kecil Kelautan Dan Yang Keempat Komersialisasi Bisnis Karena Tanpa Bisnis Kita Poles Tidak Ada Yang Sustainable Ekonomi Subsidi Tidak Boleh Menjadi Acuan Sebuah Negara Untuk Membangun Kedepan Karena Negara Kalau Memaksakan Terus Subsidi Juga Akan Bangkrut Jadi Yang Benar Kita Harus Membuat Business Sense Merubah Pola-pola Anggaran Dengan Betul Membuat Program-program Pemerintah Itu Bukan Cuma Spend Money But What's The Output What's The Result Lo Keluar Duit Satu Miliar Itu Hasilnya Apa Buat Melayan Kalau Programnya Jelek Lebih baik Duitnya Bagi-bagiin Saja Kita Jadi Santa Claus Seperti Subsidi BBM Untuk Nelayan Saya Putuskan Potong Tidak Usah Karena Disalah Gunakan Oleh Pemilih-pemilih Kapal 30 GT Ke Atas Mereka Kapalnya Di Markdown Sudah Bayar Pajaknya Juga Rendah Karena Markdown Karena Kalau Nelayan Kecil Ya Pangandaran Sekarang Sudah Punya Pomp Bensin Contohnya Tempat Saya Lahir Dulu Tidak Ada Nelayan Kecil Kapal 11 Meter Itu Tidak Ada Yang Pakai Solar Subsidi Karena Bahan Bakarnya Juga Bukan Solar Bahan Bakarnya Juga Dua Taks Yang Yang Mereka Warung Yang Harganya Dua Kali Lipat Daripada Dipom Bensin Jadi Dari Zaman Dulu Subsidi BBM Nelayan Itu Tidak Pernah Jatuh Ketangan Nelayan Makanya Saya Putuskan Begitu Saya Jadi Menteri Saya Buang Subsidi BBM KKP Mengembalikan Uang Ke Negara Kalau Tidak Salah 900 Kiloliter Yang Kita Kembalikan Tahun Ini Saya Putus Lagi 1,2 Juta Kiloliter Karena Ternyata Kapal-kapal Pantura Itu Yang Ukurannya 100 GT Di Suratnya Itu Cuma 27 GT Markdown Ya Mereka Ini Yang Dapat Mereka Punya Akses Punya Koneksi Yang Kecil Tetap Saja Tidak Dapat Jadi Saya Putus Ini Subsidi Saya Buat SPDN Di Setiap Kampung Kampung Nelayan Itu program Kita Kita Juga Membangun Nanti Saya Akan Kasih Lihat SKPT SKPT Pembangunan Terintegrasi Di pulau-pulau Terluar Kita Mulai Dengan 12 pulau Kita Glontor Satu pulau Itu Antara 30 Sampai 150 Milyar Untuk Bisa Punya Integrated Fishing Industry Menampung Menampung Hasil Para Nelayan Seperti Itu Dan kita Membangun Pulau Terluar Kenapa Dengan Perkembangan Beberapa Hal Di Laut Jina Selatan Ini Harus Menjadi A warning Alert Untuk Kita Pulau-pulau Terluar Kita Sebatik Sudah Hilang Kita Semua Harus Mulai Start Untuk Melihat Kalau Kita Tidak Apa-apakan Kita Tidak Bantu Saudara-saudara Kita Yang Di Jalur Paling Depan Sana Mereka Lebih Dekat Dengan Negara-negara Tetangga Kita Ya Mereka Nanti Akan Menjadi Orang Lain Pulaunya Dimiliki Orang Lain Nanti Kita Bisanya Cuma Marah-marah Bangga Menyebutkan Punya 17.000 Pulau Tapi Di Apa-apain Enggak Pulau-pulau Nah Itu Dia Nanti Kalau Ada Orang Yang Mengelola Orang Semua Ngomel Memang Benar Pengelolaan Pulau-pulau Juga Harus Sesuai Dengan Aturan Aturan Itulah Kenapa KKP Juga Tahun Ini Akan Memulai Menventarisir Menertibkan Mendata Memberikan Nama Dan Mendaftarkannya Ke PBB Kita Sudah Punya 1.100 Yang Siap Didaftarkan Ke PBB Pada Bulan Agustus Nanti Kemudian Ada 2.800 Pulau Lagi Yang Siap Untuk Kita Verifikasi Dengan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria Dan Kita Nanti Juga Akan Daftarkan Kembali Insya Allah Nanti Kalau Sudah Mudah-mudahan 17.000 Pulau Kita Semuanya Terdaftar Dan Teregistrasi Di PBB Yang Jadi Prioritas Utama Tahun Ini Adalah Penertiban Pulau Terluar Ada 111 Pulau Paling Depan Itu Kita Akan Verifikasi Registrasi Kalau Sudah Ada Yang Miliki Ya Kita Akan Tatah Akan Benahi Akan Betulkan Pemilikannya Dan lain sebagainya Ini tugas-tugas Kita Indonesia Ini sangat Kaya Hanya Karena Kurangnya Kepedulian Kita Banyak Hal Hilang Dari Negeri Ini Tanpa Menghasilkan Kemakmuran Apapun Untuk Bangsa Kita Sendiri Insya Allah Kalau ini Semua Nanti Sudah Didata Akan Menjadi Aset Negara Jadi Nanti Balansit Menteri Keuangan Dalam Jumlah Neraca Akan Naik Balansitnya Nanti Akan Menurunkan Dep Equity Rasio Kita Karena Neraca Hartanya Naik Asetnya Naik Seperti itu Jadi Inilah Yang harus Dikerjakan Oleh KKP Nah Tadi Kita Keberlanjutan Kita Lakukan Apa Di Laut Ini Yang Pertama Problem Terbesar Di Indonesia Adalah Penangkapan Ikan Secara Ilegal Bertahun-tahun Ikan kita Dicuri Akan Menarik Kalau Saya Minta Bapak Lihat Tai Union Itu Omsetnya Setahun Berapa 3,5 Miliar Dolar Provinsi Maluku PAD Dari Perikanannya 8,7 Miliar Kalau tidak Salah Kopinya Panas Kalau Dingin Jadi Tidak Enak Sayang Mohon Maaf Tidak Salah 11,860 Ribu Saja Dan Perlu Diketahui Operasi Kapal-kapal Tai Union Itu 99% Ada Di Provinsi Maluku Ini Omset Setahun Bukan Omset Selama Dia Berdiri Omset Satu Tahun Jadi Apa Yang Terjadi Di Laut Indonesia Luar Biasa Hanya Kita Tidak Pernah Tahu Kita Tidak Pernah Lihat Saya Tahu Persoalan Terbesar Perikanan Kita Ada Disitu Saya Tahu Persoalan Kenapa Rumah Tangga Nelayan Dari 1,6 Juta Turun Menjadi Hanya 800 Ribu Saja Akhirnya Saya Dapat Data Di KKP Bahwa Selama 10 Tahun Itu Ada 115 Eksportir Yang Tutup Gulung Tiker Karena Pabriknya Tidak Dapat Romaterial Cuma Tidak Terekspos Itu Milyaran Dolar Kalau Pangandaran Yang kecil Saja Omset Perikanannya Bisa Sekitar 15 Sampai 25 Juta Dolar Apalagi Tempat Lain Yang Besar Besar Dulu Cirebon Udang Luar Biasa Dari Timur Juga Banyak Hilang Dalam 10 Tahun Kenapa Kok Sangat Drastis Dalam 10 Tahun Itu Karena Tahun 2004 Indonesia Mengeluarkan Peraturan Yang Memperbolehkan Kapal Kapal Asing Masuk Ke Indonesia Berbendera Indonesia Menangkap Ikan Di Wilayah Indonesia Setilanya Kita Mulai Jual Izin Tangkap Ikan Kepada Asing Secara Resmi Tepuk Tangan Karena Selama Ini Sembunyi Sembunyi Tepuk Tangannya Untuk Pencurikan Mereka Bertepuk Tangan Senang Karena Tadinya Ngumpet Ngumpet Sekarang Jadi Resmi Mereka Fotokopi Saja Di laut Yang jaga Sedikit KRI Kita Jumlahnya Sama Satu Perusahaan Jumlah Kapal Ikannya Lebih Banyak Satu Perusahaan Jumlah Kapal Ikannya Karena Kapal KRI Kita Kalau tidak Salah Seratus Berapa Satu Perusahaan Di Wanam Itu Kapalnya Bisa Tiga Ratus Yang Terdaftar Yang Terdaftar Yang Tidak Terdaftar Dia bilang Fotokopi Izin Itu Bisa Lima Sepuluh Lima Belas Whatever They Want Jadi Kapal Itu Chatnya Sama Warnanya Sama Nomernya Sama Kita Ingat Kalau tidak Salah Dulu Tahun Sembilan Puluan Ada DPR Berkunjung Ke Bangkok Waktu itu Ditulis Di Kompas Mereka Heran Di Pelabuhan Itu Lihat Kapal Warnanya Sama Chatnya Sama Namanya Sama Kenapa Bisa Begini Oh Itu Milik Satu Perusahaan Katanya Gak Tahunya Itu Sebetulnya Tapi Namanya Semua Nama Indonesia Karena Benderanya Indonesia Tapi Memang Banyak Orang Tidak 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 Kita Jangan Menyalahkan Siapa Siapa Ini Adalah Satu Kejahatan Yang Sangat Terorganisir Dan Transnasional Melibatkan Banyak Negara Dan Yang Pasti Banyak Institusi Aparat Kita Terlibat Di Dalamnya Ini Satu Hal Yang Kita Harus Lihat Kalau Kita Membetulkan Sesuatu Kita Mesti Lihat Apa Semuanya Secara Jujur Dan Terang Benderang Supaya Kita Benar Tahu Bagaimana Cara Menjelesaikannya Saya Sadar Ini Bukan Kejadian Baru Terjadi Kemarin Ini Sudah Bertahun Tahun Pasti Sudah Sudah Involving Many Parti Inside The Country Tidak Mungkin Puluhan Ribu Kapal Asing Beroperasi Di Indonesia Pakai Bendera Indonesia Kalau Tidak Ada Involvement Atau Legislasi Legalisasi Yang Dipunyai Kapal Kapal Betul Tidak Jadi Kita Mesti Smart Caranya Lagi Pula Banyak Melayannya Asing Perusahaannya Asing Hanya Disini Punya Proxy Proxy Orang Lokal Namanya Ada Supir Ada Apa Tapi Sebetulnya Di Belakangnya Big Boss Tokoh Tokoh Nasional Jadi Saya Harus Smart Dan Harus Polite Tapi Tidak 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 dan wali kota membebaskan kapal-kapal di bawah 10 GT untuk boleh melaut tanpa izin, tanpa bayar, tanpa apa-apa, jadi saya lakukan deregulasi dari tanggal 7 November 2014 kita sudah mulai sebelum paket kebijakan ekonomi KKP sudah melakukan dulu itu deregulasi untuk kapal-kapal di bawah 10 GT moratorium Permen nomor 56 untuk kapal-kapal ikan eks asing saya bikin peraturan saja sudah diskriminatif pak yang protes banyak tapi kan kita mau menyelesaikan masalah secara cepat, lugas dan tidak jadinya fokus gitu pak karena kita targetnya tahu spesifik kalau saya dituduh diskriminatif ya saya bilang kalau tidak terima kalian petunin saya saja silahkan bawa pengadilan saya bilang begitu jadi langsung saya buat Permen 56 kapal eks asing tidak boleh melaut lagi moratorium 6 bulan setelah 6 bulan saya perpanjang kemudian pelarangan transshipment nah pelarangan transshipment ini yang mengunci kapal-kapal itu tidak bisa sembunyi-sembunyi lari ke laut karena selama ini praktek illegal fishing itu pelabuhan itu kosong tidak ada yang yang didatangi kapal semua di tengah laut pak jadi exchange crew loading ikan loading minyak apa semua di tengah laut orang-orang pulau hanya lihat pulau terapung terang-benderang malam hari kalau saya tidak kelihatan saya pernah bawa orang dari Papua dari Wanam ke Jakarta yang kejadian illegal fishing di Wanam satu rombongan ada 10 orang Wanam itu kepulauan Yosudarso di Papua bawah saya suruh direktur KKP bawa jalan-jalan ke beliling Jakarta karena mereka tinggal berapa hari di Jakarta besoknya ketemu saya cerita pak Bumentri disini lampunya banyak sekali terang-terang kata mereka pak tapi kalah terang sama lampu di Wanam di tengah laut sana karena lampunya lampunya betul-betul terang sekali kalau kapal cumi itu lampunya kan ribuan watt satu lampunya jadi seperti kota terapung kata mereka saya bilang orang-orang Jakarta kalah nih sama orang Papua lampu terangnya saya bilang iya itu ironi hal-hal yang ada di kita itu seperti itu jadi transipen akhirnya mereka semua mendarat ke pelabuhan baru kelihatan gede-gedenya kapal pak gubernur-gubernur juga gubernur malu kuat begitu besar kapalnya kemudian setelah itu saya panggil Dubez tadi foto-foto itu saya panggil enam Dubez dari Filipin Malaysia dari Vietnam China kemudian dari Australia Vietnam Thailand dari Thailand enam Dubez saya ajak makan siang makan siangnya cukup lama cukup lama enam jam kita mau bilang secara baik-baik kapal kamu yang saya tangkap nyuri ikan akan saya tenggelmin kan gak bisa begitu langsung begitu sedikit diplomasi kanan kiri salah satunya saya bilang terima kasih ini sudah hadir saya tersanjung anda semua mau memenuhi undangan saya anda tahu saya ini menteri dengan terkadang menurutkan tetapi Presiden memberi perkara Uhanne pena area adalah negara terpenuh terpenuh tanggap terpenuh terpenuh yang terpenuh tapi erna terpenuh terpenuh so sabi lang i will need all your assistant would you help me and would you assist me sebelum so i can do my job appropriately sufficient and efficient effectively i can run my job otherwise i will be replaced in within weeks sabilla so would you helping me of course of course excellency kata mereka sudah disuguhin makan kan nggak bisa juga mereka nggak baik-baik belum tahu belum belum nah tuh saya mulai pelan-pelan you know excellency the problem illegal fishing is a big problem in our oceans we don't have enough free guard atau navy ship we don't have enough monitoring surveillance technology blah 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 merendah-rendah kan indonesia very big ocean but our export not even number three in Southeast Asia saya bilang jadi it is so very very need support from all of you saya bilang dan mereka all agree dan tentang illegal fishing semua akhirnya agree bahwa it's global enemy philippine bilang ya we also have problem kata dia Thailand bilang ya we sometime also have problem tapi lebih pelan karena Thailand tuh sebetulnya udah tidak punya ikan kan Vietnam cuma diem ngangguk-ngangguk saja China China we are care of climate change and illegal fishing tapi tapi anyway can we do statement together nanti saya bilang ada ini kemudian saya juga meminta bantuan anda semua tolong announce in your country starting from now we have moratorium for foreign fishing vessel jadi all all ship that that's registered in Indonesia citizen but the way its citizenship process is not appropriate berarti kan masih asing gitu maksud saya so when you you de-register and register to another citizen kapalnya kalau prosesnya tidak benar tanpa delation bill of sale tanpa de-register dari negara berarti itu ada double flagging ada double citizen kalau double di dalam dunia perkapalan itu namanya stateless resource jadi saya bilang kita akan eksekusi undang-undang perikanan kita which mean I can blow them up setelah sing them beberapa ada kelihatan muka rautnya agak kaget tapi beberapa kelihatannya oke belum kebayang sama mereka mungkin bu menteri ini ngomong saja ya anggap but you agree excellency because this is our biggest problem ya 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 sudah selesai yang australia udah mau keluar di depan wartawan mereka satu persatu harus press conference di mana mereka support me and agree illegal fishing to global economy bukan cuma Indonesia jadi dicegat di depan ditodong sama wartawan sudah selesai australianya bisik-bisik sama saya why you put me together with all these people katanya Australia merasa dia kan lebih apa lebih negara maju tidak tidak melakukan perusahaan lingkungan dan blablabla saya bilang ambasador your ship is also coming to Arafuru sea and trolling in our sea saya bilang oh oke gak bisa komplain dia merasa kok saya di put together with all these people saya bilang oh gimana itu ambasador saya bilang jadi ada juga Pak yang sedikit offended gitu tapi selesai itu ya udah mulai kita gaungkan ratas rapat rapat Pak Presiden perintahkan Panglima dukung Menteri KKP kepolisian Jaksa Agung semua harus dukung Menteri KKP tapi pelaksanaannya kita tangkep tetap saja dia masuk pengadilan proses bulan-bulan lagi sampai akhirnya Presiden pidato beberapa kali mengeluh beliau saya udah perintahkan tiga kali masih belum ditenggelamkan akhirnya rapat sampai malam Pak tengah malam Presiden sekali lagi perintahkan Panglima backup full Menteri KKP saya di bawah meja tepuk tangan awal-awal selalu bilang lapor saya ke Panglima tertinggi Presiden saya bilang ya kemarin kan sudah ratas saya harus di backup gitu kan Pak tapi ya biasalah kadang-kadang ego-ego sektoral ada tapi that was not long setelah itu solid semua Pak mulai ceger-ceger kita tembak punya kesenangan baru Pak karena berapa berapa minggu di kantor itu kan bosan saya Pak biasa orang lapangan kesana kemari terus apa ngobrol di kantor ya dengan orang-orang pintar-pintar semua kan Pak tapi ya bosan juga Pak ngatur ini ngatur itu gak ada action nah begitu boleh tenggelamkan kapal wajikra-jikra saya senang sekali dan ada hati kecil sini bangga Pak Indonesia finally can say we can do it gitu itu jadi selesai itu ya tidak ada yang komplain Pak kadang-kadang tiap berapa minggu biasanya kan di Jakarta itu ada 70 embassy 70 lebih kedutaan dia punya hari kemerdekaan masing-masing jadi one a month pasti ketemu dengan Duta Besar Duta Besar tadi dalam Pesta itu biasanya dia oh I saw you on TV today oh yes it was in where in Natuna ya saya bilang you blowing ship again yes datang Duta Besar Thailand excellency apologize karena yang ditenglemin kapal Thailand saya bilang ya ambasador apologize gitu sama-sama minta maaf duduk makan minum wine sama-sama jadi saya pikir itulah yang bilateral yang sehat antar negara kita duduk equal full of respect full of apresiasi bahwa each country has each needs and each right right kita tidak perlu takut dari pengalaman ini setambah pede tambah berani dalam membela country rights we have to say what we want we have to say what we mean Alhamdulillah saya tidak ditempatkan di kementerian luar negeri bah kalau kementerian luar negeri kan tidak bisa ngomong senaknya karena kan mereka diplomat harus ada bahasa halus gitu saya selalu bilang sama Bu Retno ya kita jaga begini saja saya bilang ikan ini ada di IIZ saya kalau ikan itu masih di titiknya koordinatnya dalam IIZ kita it's my fish kalau dia sudah berenang tempat kamu ya that's yours you can take it sir karena waktu ribut dengan kapal Tiongkok di Natuna mereka prinsipnya it's our traditional fishing ride kata mereka saya bilang excuse me it's our historically traditional fishing ride I said I never read that right saya bilang Indonesia juga saya bilang had been fishing until Madagaskar in the old days ya nelayan Makassar Bugis ditangkepin di perbatasan Australia kan di Christmas Island but we never claim laut itu our historical traditional fishing zone saya bilang kalau semua negara bisa bisa claim historical rights ya nanti semua nanti dia sampai ke sana apa sampai ke Australia China punya laut I don't get it saya bilang the ship yang kita tangkap yang kita tembak itu kan dalam koordinatnya ada di IIZ kita so you are there ya berarti you nyolong ikan kita bahwa nanti ikan itu berenang sampai ke luar dari IIZ ya tunggu saja di luar jangan di dalam koordinat IIZ kan sudah internationally ya internationally recognized dan apa dihormati di legalkan dalam klausul unclosed jadi tidak bisa saya enak sendiri nah makanya kalau ada profesor yang protes saya tempoh hari Menteri Susi ini sekarang waste apa menyia-nyiakan memubazirkan ikan-ikan di laut lepas di IIZ karena kapal-kapal kita tidak sampai IIZ katanya terlalu kecil siapa bilang saya bilang kalaupun ia tidak bisa saya bilang ikan itu dalam satu ekosistem itu semua ikan kalau mature pasti akan mating kawin ikan kawin juga sama kayak kita punya otak mereka tidak mau di gelombang besar pasti akan ke pinggir ke pantai-pantai itu breed mating dan breeding semua di coastal ada ikan yang kawin di tengah gelombang besar ada saya belum mungkin siapa tahu ada new science setahu saya di SD itu pantai itu semua tempat breeding zone-nya ikan mating breeding nursing untuk membesarkan kenapa ibu-ibu ikan itu melepaskan bibitnya di pantai karena aman karena itu mother instinct dari ikan sama mungkin ikan sidat yang berbeda kalau ikan sidat kita tahu dia dari semua sungai di seluruh dunia dan Indonesia itu berenang setelah dewasa ke Saragosasi disana mereka kawin beranak dan glass eel-nya yang kecil-kecil itu akan berenang kembali ke asal masing-masing dan gak kesasar itu hebatnya sidat mereka punya GPS yang sangat canggih lebih canggih daripada buatan elektronik pabrik besar mereka kecil sekali seperti gelas kaca berenang yang dari sungai citanduy kembali ke sungai citanduy yang ibunya dari pelabuhan ratu dia juga kembali ke sungai pelabuhan ratu yang dari poso juga kembali ke sungai poso itu betul itu scientifically is studied and proof bahwa mereka livelihood-nya seperti itu tapi ikan-ikan lain tuna, kakap, semua punya metode perkembang biakannya mating, breeding di coastal line nah jadi saya bilang kalau Bapak pikir seperti itu saya menyanyiakan itu ya kalau gitu kasih tahu negara tetangga kita gak usah nyuri-nyuri ke Indonesia tunggu saja di rumah masing-masing nanti ikannya migrasi kata ilmuwan ini kan migrasi jadi nanti kan sampai juga ke Thailand kemana jadi kalian tunggu di rumah masing-masing gak perlu datang ke Indonesia curi ikan di kita kan tapi nyatanya kan tidak seperti itu Indonesia kerja sangat spesial karena dia dilalui alki arus ini membawa perubahan temperatur yang ekstrim perubahan temperatur yang ekstrim itu adalah triggering grow-nya plankton dan membuat chlorophyll juga biomass kita makin kaya dan dengan penegakan illegal fishing pemberantasan illegal fishing kapal-kapal asing ini kita berhentikan biomass laut Indonesia itu tumbuh 224% dua kali dari biasanya dan itu mengakibatkan tangkapan ikan tahun 2015 juga naik 2 juta ton lebih bayangkan 2 juta ton kalau kali 1 tonnya 1 kilonya 1 dolar itu 2 miliar dolar kalau ikan 13 ribu atau 14 ribu kan 1 dolar berarti 2 juta ton kurang lebih 2 miliar dolar terus Pak Sudirman Said juga bisik-bisik tahun ini kita kelebihan minyak 37% saya tadinya enggak enggak mengerti kenapa oh baru terpikir kan kapal-kapal ikan yang ribuan itu kan mereka nyuri tidak pulang kampung untuk reviewing reviewing reviewingnya di tengah laut pakai minyak siapa minyak kita nah hebatnya Indonesia itu generous maling dikasih makan dikasih ongkos dikasih semua luar biasa 37% itu kurang lebih 60 to 70 triliun nilainya berarti kapal asing berhenti itu juga income kan itu Pak dan biaya operasi dari PSDKP kita itu hanya 80 miliaran per tahun Satgas 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 115 jadi luar biasa outputnya kemudian angka-angka BPS membuat saya lebih tersentak lagi Pak selain tangkapan 2 juta ton naik kita juga melihat NTN nya nelayan nilai tukar nelayan dari 102 naik ke 110 nah ini kemudian nilai tukar usaha perikanan lebih ekstrim lagi naiknya jadi mereka ini sekarang hasil tangkapan ikan hasil jual beli ikan itu marginnya makin lebar Pak dan ini satu hal yang betul Pak kalau ini seperti begini terus makin lebar tapi semua sama-sama naik ke atas itu membuat bisnis menarik nelayannya dapat duit nilai padahal nilai tukar nelayan ini naik di situasi BBM subsidi dicabut harga-harga secara general juga mahal karena BBM nasional juga dicabut subsidinya hidup angka-angka kemahalan kan naik Pak waktu itu inflasi tinggi tapi nilai tukar masih beranjak ini satu prestasi yang saya pikir hasil dari policy dan kerja kawan-kawan di KKP yang luar biasa kemudian ikan juga menyumbangkan deflasi pada saat semua komoditi pangan itu mengontribusi inflasi perikanan komoditi ikan menyumbangkan deflasi kenapa harga turun kalau ekonom mengerti sekali kalau kita bilang deflasi wow berarti kita sanggup menurunkan harga ikan import turun eksportnya naik semua angka-angka parameter-parameter yang ada keluar dari BPS ini untuk saya takjub Pak saya tidak punya background akademis jadi tidak mempelajari matrik if you do this you can go there gitu kan tidak seperti itu saya pakai pure logic thinking dan pengetahuan saya tentang tentang ekosistem dan its livelihood dari practical life saya punya dan entrepreneurship bisnis yang saya lakukan selama 30 tahun itu saja tapi begitu lihat angka-angka ini saya bilang wow at least membuat saya lebih confident we are on the right track nah kemudian moratorium itu kan kita tidak bisa pantang terus Pak ada berakhir November sebelum berakhir saya cari akal ini kapal asing pasti minta jalan lagi kalau tidak saya bikin permen 1 2 yang melarang kapal-kapal troll karena kebanyakan kapal-kapal ikan asing itu semua trollers troll-troll besar tadi ada foto contoh di bawah yang tadi kapal yang di pangandaran kalau kawan-kawan adik-adik ke pangandaran ada kapal besar yang kita kandaskan ini bisa lihat dari pajaknya naik PPH-nya naik itu nanti data-data bisa dipelajari oleh adik-adik semua untuk ini kapal ini 1200 gt Pak yang tadi saya tembak di tadi di dalam video kita tembak ini kapal 1200 gt panjang jaringnya itu 399 km ya di di Arafuru di Ambon dimana itu biasa panjang jaring 150 km Pak 50 km 75 km wah itu kecil Jakarta Semarang pancingnya pancingnya 7 km mata pancing banyak sekali 7 km 7 km crewnya dari 5 negara kaptennya dari Chile engineeringnya dari Ecuador ABKnya ada anak Indonesia ada Myanmar ada Thailand dan multi national multi national transnational organized crime jadi illegal fishing itu bukan cuma pencurian ikan perbudakan yang terjadi di Benjina kalau adik-adik cari di Youtube Benjina ada footage yang dibuat oleh Associated Press tentang cerita anak-anak Myanmar di Burma yang diculik ada yang dari jalan-jalan Thailand ada yang dari Rohingya kemudian tahu-tahu sudah ada di tengah laut dan mereka tidak pernah ke darat seumur-umur ya hidupnya di laut mati baru didaratkan sebelumnya matinya dibuang ke laut juga tapi belakangan mereka demo akhirnya dikubur di pulau Benjina kalau ada yang meninggal dan mereka ini pulang kalau bisa lihat di Google tragis sekali mereka ratusan kita pulangkan itu hanya bawa kresek isinya satu kaos dan satu celana color saja after 30 years after 25 years kerja di tengah laut bertahun berbulan tiap hari tidak ada minum air laut minum air minum air minum air tawar pun dibatasi karena airnya air laut kan dia hanya berapa bulan sekali minggir kan bayangkan ikan yang ditangkap pun gak boleh dimakan anda pikir oh enak di tengah laut ikan ikan tangkapan enggak yang mereka makan ya ikan asin yang dibawa dari dari daratan bukan ikan yang mereka tangkap jadi terakhir sekali dan Indonesia hampir diken oleh dunia diboykot karena kejadian kemudahan yang terjadi di Indonesia oleh perusahaan Indonesia karena PT Pusaka Benjina itu PT Indonesia tapi ya kapal Thailand APKnya Rohingya dan itulah cara illegal fishing operasi di seluruh dunia kita juga punya anak-anak Indonesia kurang lebih 400 ribuan di luar sana yang being traded sebagai human traffic orang-orang yang diperjual belikan dan kementerian luar negeri hanya tahu kalau ada yang mati tenggelam mati kelaparan di Anggola karena mereka enggak pernah ke darat jadi ada berita di detik bisa di cari di archive-nya detik cerita tentang 7 APK Indonesia di kapal mati satu persatu setiap hari karena tidak ada yang nganterin makanan apa-apa dan mereka tidak bisa berenang kapalnya itu jangkar agak jauh dari pelabuhan semuanya meninggal satu yang terakhir masih hidup di bawah rumah sakit tapi juga meninggal karena 2 bulan tidak ada makanan dan nobody visit them nobody supply anything nothing dan kita ada ratusan ribu anak-anak kita yang kita tidak tahu juga siapa mereka Pak JK KHW datang ke kapal ikan Taiwan APKnya orang Indonesia dan mereka tidak bisa mendarat karena tidak punya dokumen jadi mereka being transport cross country dari country ke country tanpa dokumen appropriate dokumen jadi tidak bisa kemana-mana kayak tahanan di dalam kapal sad jadi itu cara ilegal fisik kalau di Indonesia mereka pakai APK dari luar negeri di Bering Sea di laut Southern Sea di South America mereka pakai dari Indonesia jadi salah satunya itu kemudian mereka juga bukan cuma human trafficking tapi juga smuggling kapal-kapal tramper tadi ada SS2 bisa dikasih lihat SS2 itu kapal Thailand tramper model itulah kapal-kapal pengangkutnya pelaku-pelaku penangkapan ikan secara ilegal kapalnya besar call storage isi ikannya 2.900 ton waktu kita tangkap kita lelang ikannya 21 ribu eh 21 miliar 2,1 juta dolar 21 miliar ikannya kita lelang kapalnya lebih besar daripada KRI kita dan kapal ini dalam 1 tahun 10 kali 8 kali bolak-balik ngangkut di ikan sekali angkut 2.000 ton 3.000 ton dan ratusan kapal-kapal seperti ini kalau ini kapal tangkap ada yang tadi SS2 di video yang putih warnanya 125 meter panjangnya mereka datang kosong itu membawa rokok ilegal miras ilegal narkoba drugs kemudian buah paku semen apa saja import secara ilegal tidak membayar biar cukai pajak dan lain sebagainya pulangnya juga bukan cuma bawa ikan ingat mungkin bapak adik-adik baca Haifa yang dibebaskan oleh pengadilan perikanan Ambon dengan denda 250 juta saja yang membuat saya betul-betul naib hitam marah bagaimana ikannya saja isinya 975 ton dibebaskan oleh pengadilan perikanan kita dengan denda 250 juta ikannya sudah dilelang 6 miliar saya bilang semua orang datang curi saja walaupun di denda juga ya bayar saja masih untung kan hal-hal seperti ini nah ini kadang-kadang sinergi antar instansi pemerintah orang Melayu katanya sangat ramah tapi unitednya kadang-kadang kurang solidarity to take one action untuk united itu kadang-kadang sedikit tidak apa jadi kadang-kadang mau membangkitkan nasionalisme baru kalau nanti sudah kesudut sekali baru itu bangkit jadi it takes so much to rise up awareness di negeri kita nah ini saya menghimbau anda semua the chosen society you have the opportunity to enjoy better education better knowledge of everything semestinya bisa menjadi pagar-pagar utama tadi saya cerita bagaimana nyetop illegal fishing ini kapal asing jalan lagi caranya apa ya troll saya larang tapi pasti nih orang-orang minta juga jalan lagi saya bujukin pak presiden bikin PR press pak kapal ikan asing investasi untuk tangkap tidak boleh lagi asing pak presiden orang yang sangat peduli dan sangat komit untuk ekonomi nasional dan kerakyatan beliau buat PR press 44 bulan Mei 2016 yang menutup perikanan tangkap untuk investasi asing itu kemenangan yang luar biasa perikanan tangkap kemenangan bangsa bukan kemenangan saya pak perikanan tangkap menjadi satu-satunya sumber daya alam yang 100% hanya untuk Indonesia karena minyak tambang semua asing boleh masuk bahkan sampai 90% lebih ada undang-undang di festasi baru lima tahun lagi kan di festasi tapi perikanan tangkap jadi dua per tiga dari Indonesia ini boleh hanya untuk kita saja saya ingin sekarang akademisi harus menjaga pak saya takut ini PR press nanti direvisi harus dijaga oleh semua ilmuwan politikus tapi politikus biasanya senang merubah-rubah berganti rezim, berganti aturan tokoh nasional yang saya yakin banyak alumni ITIB ini menjadi tokoh-tokoh nasional jangan sampai perikanan tangkap ini dikasihkan sama asing kalau kapal-kapal seperti tadi di laut ya mau dapat apa kita pak kapal nelayan pangandaran 15 tahun itu saya tidak pernah lihat udang tiger besar-besar ikan teri hilang, tuna hilang, semua hilang dari tahun 2000 itu sudah mulai tidak ada apa-apa ya ada sedikit dulu udang satu hari 30 ton sampai akhirnya nihil mungkin 100-200 kilo kalau musim ya itu kenapa 115 perusahaan tutup nelayan berkurang 400 juta Alhamdulillah tahun kemarin ikan teri sudah 5 ton satu malam bang sudah kembali di udang tiger besar-besar di pelelangan kita bisa lihat walaupun belum ton-ton seperti dulu tapi sudah ada kalau di bitung, di sabang, di itu sudah terasa sekali pak di sabang dulu 1 ton 1 hari kalau musim sekarang 20 ton 1 hari merotai 2-7 ton dan carinya tidak jauh deket-deket saja jadi terasa sekali perbedaannya dan benteng yang terakhir untuk kita adalah kesejahteraan itu riset lead bank kita penuhi disitu dengan BPSDM pendidikan manusia-manusia perikanan KKP juga akan membangun Piamari pusat riset Merin di Pangandaran saya harapkan teknologi apa bisa dikerjasamakan dengan ITB saya persilahkan ilmuwan-ilmuwan ITB untuk bergabung melakukan penelitian-penelitian akan selesai mungkin tahun 2018 2018 saya bangun dua, satu di Morotai, satu di Pangandaran mungkin kita buat 4 atau 6 tiap tahun, dua-dua supaya semua titik kita bisa tahu apa laut Indonesia kelautan kita juga masih banyak yang belum termanfaatkan kita baru bicara perikanan kebanyakan zonasi laut belum selesai tumpang tindih aturan dan kepentingan banyak semua orang butuh tanah pinggir pantai ada kampung nelayan ah kita reklamasi saja jadi kita bisa di depan lautnya pola-pola permikiran yang begini-begini saya minta maka akademisi harus bisa membuat study analisis yang justify dengan penuh integrity dan accountability jangan sampai analis akademisnya itu dipakai untuk justifying the wrong things against sustainability development pembangunan apapun itu kalau tidak mengandung unsur sustainability itu semestinya tidak boleh dilakukan semestinya tidak boleh dilaksanakan kenapa? karena it will be costly dan kalau itu tentang ekosistem it can be happen disastrous kita merobah alam yang tidak sesuai dengan 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 perilaku dan kulturnya budaya alam itu sendiri in one of the day itu pasti backfire ke kita teknik engineering sudah seharusnya dikombinasi dengan ekologi engineering rekayasa engineering saja kalau itu tentang lingkungan it's gonna cause some disaster nah ini barangkali yang 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 ingin saya sampaikan sebagai pesan jabatan sebagai menteri sekali lagi seperti tadi saya bilang adalah jabatan politik akademi akan tetap ada ITB sebagai sebuah institusi pendidikan akan terus ada disitulah sustainability of responsibility untuk menjaga mengawal pembangunan Indonesia ini betul-betul memastikan generasio tadi yang dari makin lebar menjadi makin kecil stunting indeks kita harus turun dari 37% kita kaya sekali ekonomi ekonomi kita bangun dengan betul logistik timur dan barat saya pengen menyinggung poros maritim sekarang ini poros maritim kita baru seperti kumparan tol laut dari barat ke timur utara ke selatan tapi kita belum membuka hub-hub luar kita keluar ayam beku masih jalan-jalan dari Surabaya transit Makassar transit Sorong Ambon Sorong Fak-fak baru sampai ke sahum laki itu logistik yang tidak masuk akal betul tidak ayam beku keliling Indonesia ya ayam yang di sahum laki ayam yang di dobo itu ayam ayam potongnya itu dari Surabaya bu naik kapal feri kita transit meneb semalam di Makassar meneb lagi di Ambon Sorong akhirnya harga di sahum laki seratus ribu orang sahum laki demi NKRI harus bayar ayam seratus ribu tidak fair kenapa tidak dari Darwin ke ke sahum laki yang cuma 360 kilo akhir-akhir seperti itu jadi saya ingin nanti Morotai Palau Biak Palau sahum laki Darwin Timika Brisbane tapi tentu saja ini akan merubah tatanan dengan oligarki dan oligopoli dari shipping bisnis yang ada di Indonesia jadi kalau bisa ditahan-tahan ya tahan aja dulu tidak usah karena monopoly is the good money ini persoalan nah ini yang harus didobrak kita perlu pejabat yang berani breaking through yang berani membuat perubahan yang berani membuat perbedaan ya kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan terima kasih kalau ada tanya jawab monggo saya persilahkan terima kasih banyak sekali lagi aplaus untuk Bu Menteri ya terima kasih Bu Menteri jadi perkenankan izinkan saya mengatur pertanyaan tapi sebelumnya saya menyingkat merangkum sedikit jadi tadi kira-kira dari Bu Menteri itu KKP adalah kedaulatan keperlanjutan dan kesejahteraan kalau kedaulatan kita harus merawat pulau-pulau terluar begitu ada 111 pulau terluar keperlanjutan kita harus stop illegal fishing yang paling banyak ada transismen di tengah laut yang sering dilakukan kemudian yang terakhir adalah kesejahteraan yang tadi Bu Menteri bilang bagaimana Indonesia anak-anak kekurangan isi jadi dengan ikan ini adalah untuk negara kita begitu kira-kira Bu Menteri ya nah izinkan saya mengatur lalu lintas pertanyaan karena ini adalah kuliah studium general Bu ya untuk KU 4078 jadi pertanyaan memang diajukan untuk kepada mahasiswa itu bukan kepada Bapak-Bapak Ibu dan dosen yang lain jadi kepada mahasiswa yang apa namanya ikut perkulian SG 4078 jadi saya tawarkan tiga pertanyaan dulu dari tiga region kanan tengah terlalu banyak 123 sebelah kanan dulu oke ada sebelah kanan itu pakai kacamata ya itu coba berdiri ya ke depan disitu ke mic terus yang di tengah oke ada yang putri gak ada oke ada yang putri ya oke silahkan siap di tengah yang di sebelah kiri sana oke yang baju hijau itu dulu ya apa siap di mic oke sebutkan nama nim prodinya kira-kira begitu ya dari ITB atau dari mana luar silahkan ya selamat siang saya Farhan Harasta name saya 131 12018 dari teknik mesin ITB pertanyaan selamat siang Bu Susi nah pertanyaan saya itu mungkin ke isu yang sekarang lagi hangat yaitu mengenai kata Menko Bapak Luhut yang penamaan pulau itu Bu saya ingin mempertanyakannya kan kemarin boleh dikelola oleh asing dan penamaan bahkan dikatakan boleh oleh dari asing nah itu sebenarnya aturannya gimana dan kebijakan apa yang akan Ibu terapkan untuk penamaan dan pengelolaan pulau oleh asing tersebut mungkin itu aja Bu terima kasih ya terima kasih kemudian yang sini tengah oke silahkan adek warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam selamat pagi semua nama saya Indah Suci Pratiwi dari citizen journalism interdependent mahasiswi Universitas Jenderal Amhadiani yang ingin saya tanyakan dari pemaparan Ibu tadi luas wilayah laut kita 2 per 3 dari luas NKRI namun sejauh ini sebagian wilayah tersebut belum digarap dengan baik hal tersebut dapat menjadikan nasib para nelayan yang terpuruk bahkan mayoritas di bawah kemiskinan lalu yang ingin saya tanyakan apakah pemerintah dapat membantu perekonomian nelayan dengan cara membeli kapal induk yang berfungsi sebagai kapal penakap ikan di perairan laut sekaligus tempat pengolahan dan pengepakan ikan siap jual dan para nelayan yang menjadi pekerjanya terimakasih terimakasih adek dari Unjani ya oke yang terakhir dari sesi ini silahkan selamat siang bu saya Vicky dari jurusan arsitektur sebelumnya saya pengen ini saya pengen tadi kan wilayah kuasaan Ibu itu 2 per 3 dari wilayah Indonesia ya berarti terimakasih ya Bu ya sudah ngurusin wilayah yang sebesar itu setelahnya oh iya Bu termasuk wilayah pertanyaan ya pertanyaan termasuk wilayah secangkupan Ibu adalah Teluk Jakarta karena itu laut juga nah dari sebelum saya lahir dan dari sebelum Ibu jadi Menteri itu sudah ada wacana tadi juga sudah Ibu sempat ini kan katakan reklamasi pantai eh reklamasi Teluk Jakarta itu ya Bu ya saya dengar juga dari yang debat cagup kemarin-kemarin itu katanya salah satu paslon bilang katanya reklamasi itu sangat merugikan terutama bagi nelayan ikan-ikan dan juga pulau akan semakin eh ada pulau yang akan semakin tenggelam jadi tapi itu akan tetap dilakukan terakhir saya saya baca katanya eh sudah dipersiapkan untuk reklamasi pulau O bla 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 yang pakai inisial-inisial nama pulaunya sehingga saya ingin bertanya kepada Ibu itu kan di atas wilayah kawasan Ibu eh ceritain dong Bu cerita heroik Ibu yang kayak kalau tadi kan ngelindungi ikan itu dengan nembak kapal sana sini nah sekarang untuk melindungi daripada reklamasi itu bagaimana perjuangan Ibu terima kasih oke terima kasih jadi ada tiga pertanyaan Ibu Menteri yang satu tadi pertama dari persin penamaan pulau bagaimana penamaan pulau kemudian pertanyaan kedua tadi dua per tiga laut bahwa apakah bisa dibikin kapal induk begitu Bu apal induk untuk untuk perikanan kemudian yang terakhir adalah bagaimana Ibu Menteri melindungi reklamasi atau bagaimana Bu silahkan Bu tentang pulau itu penamaan pulau itu kalau resmi harus supaya itu betul-betul secara negara itu melek negara dan harus didaftarkan ke PBB jadi pulau itu kalau mau diberi nama usulan daripada daerah kemudian diverifikasi Menteri Kelautan Dalam Negeri dan BPN Badan Pertanahan Negara kemudian hasil verifikasi ini kita daftarkan ke PBB dan setelah itu dapat nama itu resmi dari PBB kita yang kasih mengusulkan namanya tapi diregister didaftarkan di PBB kemudian apakah pulau itu boleh dikelola asing boleh dikelola dalam negeri boleh tetapi semua pengelolaan sebuah pulau itu ada tata aturannya satu pulau misalnya itu tidak boleh tidak boleh dimiliki itu yang pasti hak milik hak sertifikat kalau pulau-pulau kecil itu tidak ada tidak boleh hanya hak guna saja yang ada kemudian 30% juga itu hanya boleh dikelola oleh negara dari satu pulau itu 30% pengelola penyewa dalam hal ini baik asing maupun dalam negeri hanya boleh maksimum mengelola memakai 70% dari pulau tersebut dan itu pun di situ masih harus menyiapkan 30% untuk lahan hijau dan tetap menjaga akses publik jadi kalau pulau itu tidak boleh orang masuk nelayan lewat tidak boleh itu tidak betul ini yang akan kita tertipkan karena saking banyaknya pulau kita kadang-kadang sudah tidak ada yang memperhatikan dan mengawasi lagi ada beberapa tidak banyak kurang lebih ada yang bermasalah 58 atau 60an kira-kira ini kita akan tertipkan jadi orang boleh menamakan nama resortnya misalnya BTA bikin apa dimorotai itu perusahaannya join Jepang mau bikin resortnya namanya nama Jepang ya silahkan tapi nama pulau Morotai tidak bisa dirubah tetap pulau Morotai karena itu sudah terdaftar di PBB itu jadi boleh menamakan resortnya nama tempat wisatanya tapi pulau itu pemberian namanya negara yang membuat nama usulannya dari daerah masyarakat setempat verifikasi oleh tiga kementerian yang mensahkan untuk supaya diakui internasional ya PBB kita mendaftarkannya ke PBB yang tadi kita bilang KKP akan mendaftarkan 1160 lagi tahun ini di sidang PBB bulan Agustus kemudian ada 2800 lagi kita daftarkan mudah-mudahan tahun depannya dan kita tiap tahun akan memverifikasi 500 sampai 1000 pulau kalau bisa itu yang akan kita lakukan ini tentang pulau ya jadi pengelolaan dalam negeri boleh asing boleh tidak ada masalah yang penting harus betul harus sesuai aturan bukan hak sertifikat milik jadi hanya hak guna pakai saja kemudian tentang kapal induk tadi yang saya bilang tramper itulah kapal induk dan saya tidak menyetujui itu karena kita ini negara kepulauan coastal fisheries kalau seperti itu processing di tengah laut terbatas mau berapa gede kapalnya mau untuk berapa orang satu tidak padat karya dan siapa yang punya kapal induk korporasi nanti nelayannya jadi buru nelayan kapal besar-besar itu suruh nangkap satu kali keruk dia 200 ton tidak ada lagi ikan ke pinggir masyarakat nelayan di pinggir tidak punya lagi bukan the right solution justru sekarang tramper kapal-kapal tramper tidak boleh masuk Indonesia karena itulah laundry mesinnya pencurian ikan tapi kapal-kapal angkut menengah 200 ton itu sudah ekonomis untuk Papua Jakarta kita akan bangun banyak untuk membeli dari nelayan-nelayan dan kalau di tengah laut begitu itu tidak legal tidak reported tidak regulated nanti pelabuhannya tidak ada guna masyarakat community coastal fisheries mau developmentnya apa bukan the right solution yang minta begitu banyak perusahaan PMA PMA mereka ingin bawa trampernya kembali ke Indonesia saya bilang tidak kita ingin membangun sentra-sentra pelabuhan bandar-bandar perikanan di setiap kota kabupaten kota kecamatan ikan ditangkap dibawa ke pelabuhan supaya menghidupkan lokal community ada transaksi di pelabuhan kalau semuanya di tengah laut sudah seperti illegal fishing selama dekade ini ikannya tidak lihat thai union punya omset 3,5 miliar dolar nanti angka kita tidak muncul lagi nanti neraca perdagangan kita tidak seperti yang kita punya sekarang sekarang neraca perdagangan kita pertama kali dalam sejarah itu Thailand minus defisit perikanannya 3,5 dari yang biasanya plus 15 Indonesia juga untuk pertama kali naik meroket dari 6 ke 8,3 PDB perikanannya cuma kalau PDB nasional di dikeluarin perikanan ini diikutkan sama pertanian jadi tidak kelihatan prestasi perikanannya karena pertanian ini gabungan dari kehutanan yang GDP-nya sudah minus lalu pertanian 0 atau 1, sekian nah perikanan 8,3 dibagi 3 ya jadinya cuma 3 jadi tidak kelihatan prestasinya kalau dilihat nilai tukar petani dan nelayan juga sama jatuh nelayan kita gak kelihatan juga tapi kalau di sendiri-sendiri baru kelihatan bagaimana kenaikan nelayan tangkap jadi nelayan miskin sekarang ini tidak cerita kalau nelayan di Jakarta karena sudah tempat tangkapnya diambil reklamasi dan lain sebagainya susah ya itu betul tapi kalau di daerah-daerah sekarang ini nelayan foya-foya banyak ikannya banyak jadi membangun itu belum tentu teknologi yang apa itu tepat untuk demografi kita atau wilayah geografis kita jadi dulu seperti itu dan itu yang bekerja di tramper itu budak-budak traffic people human human trade budak-budak slavery nah itu yang terjadi jadi untuk kita coastal fisheries yang kita kejar dan perikanan kita ya udah mampu untuk coastal fisheries sampai 200 km tengah laut udah banyak yang mampu kapal-kapal besar kita ada 8.000 lebih cuma selama ini markdown jadi gak kelihatan sekarang baru mulai diregistrasi diregistrasi lagi jadi seperti itu dan kalau itu di laut ya nanti gak akan membangun develop community apapun di daerah karena satu kapal 100 meter paling bisa muat 300 orang dan alat tangkap kalau kapal segede gitu kapal indo itu tadi aja kapal 1200 gt 300 km kerusakan apa yang akan terjadi di ekosistem kita jaring 300 km itu semua dasar laut di keruk karena kedalaman laut kan cuma 1 kg 2 km 3000 meter kecuali palung jaringnya aja 300 km ya semua dasar laut itu apa saja karang penyu dolphin semua semua kenal adik-adik bisa lihat di youtube illegal fishing atau trollers bagaimana trollers itu beroperasi mengerikan sekali we don't want that kita ingin generasi yang akan datang punya ikan ikannya tetap banyak kita atur supaya itu ada banyak terus menerus itu seperti itu kemudian tentang reklamasi reklamasi itu bukan hal yang tabu reklamasi itu boleh dilakukan bila diperlukan biasanya dalam sebuah negara atau dalam sebuah pembangunan reklamasi diperlukan untuk menambah wilayah baik untuk kepentingan pabrik maupun untuk kepentingan bisnis nah kita harus menimbang kepentingan publik itu pelabuhan airport kemudian sudah tidak ada tanah lagi seperti singgapur kan untuk people community development sah-sah saja pemerintah juga ingin membangun untuk wisata atau properti akan tetapi sebuah reklamasi sebuah reklamasi adalah sebuah rekayasa ekosistem lingkungan hidup pagar-pagar pilar-pilar lingkungan harus ditaati dan harus disiplin kalau tidak tadi saya sudah bilang dalam bagian terakhir saya menyinggung rekonstruksi engineering dalam sebuah ekosistem bila tidak memasukkan unsur-unsur ekologi itu bisa cause disasters padahal biasanya kita buat rekayasa rekonstruksi engineering itu untuk fixing problem bukan create another problem makanya disitu penting sekali reklamasi Jakarta itu rencana pemerintah untuk membuat pulau-pulau baru hunian-hunian baru pusat-pusat bisnis baru boleh saja tetapi koridor hukum legalitas caranya itu harus diatur dan ada aturannya kalau tidak sesuai ya tidak boleh kenapa sekarang ada moratorium untuk teluk Jakarta karena disitu muncul pelanggaran-pelanggaran jaraknya kurang dari darat pulau dua disatuin misalnya ada yang terlalu dekat dengan pinggir gambar dan dan realita tidak sama kemudian pengambilan pasir untuk reklamasinya juga tidak sesuai dengan yang diperbolehkan apakah rencana ini boleh diteruskan tentu saja kalau pemerintah punya mau ya memberi izin juga pemerintah tetapi seperti saya dalam hal ini memberikan disposisi disposisi dari sisi teknis lingkungan kelautan dan perikanannya kita kasih disposisi kalau disposisi ini tidak dipenuhi ya tidak boleh nah yang membuat go dan tidak go nya secara analisis dampak lingkungan bukan di kami tapi di ibu KLH nah kita memberikan disposisi untuk lingkungan kelautan dan perikanannya jadi pak presiden pesannya tidak merugikan stakeholder itu para nelayan dan pemilik pelabuhan-pelabuhan atau community yang ada di situ yang kedua sesuai dengan aturan yang ketiga tidak merusak lingkungan yang keempat untuk sebesar-besarnya kepentingan publik boleh ya itu empat tadi jadi reklamasi tidak tabu boleh tetapi itu tadi disinilah akademisi biasanya dilibatkan dalam penyusunan amdal rekomendasi teknis nah disini sangat penting akademis yang memiliki integrity dan accountability yang tidak bisa dibeli untuk melegalkan hal yang salah ini disinilah pentingnya integrity dari sebuah perguruan tinggi dan disitulah kehormatan sebuah perguruan tinggi atau akademis kalau ini sudah tidak ada penjaga gawang pemerintah dalam pembuatan kebijakan bisa salah semua dan bisa merugikan stakeholder-nya karena biasanya legislasinya kita justifikasi itu background-nya backup-nya adalah anda-anda punya studi dan analisis kalau studinya sudah di mislead ya menterinya pasti salah Pak pemerintahnya pasti salah so disinilah bagaimana akademi itu melihat sebuah institusi edukasi ini melihat pentingnya posisi anda semua sebagai penjaga kebenaran sebuah pembangunan untuk bisa jalan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa kalau tidak dibelokkan oleh pemilik dana ya habis negeri ini dan saya pikir Indonesia kaya sekali apa saja kita punya yang kita agak kurang dan lemah adalah integrity dan accountability ini yang akan membuat kita sulit dalam era globalisasi berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain ada indeks tentang accountability community pak dimana singgapur menduduki itu sebetulnya inline dengan tingkat korupsi kelihatannya nah ini yang harus kita create saya pikir tempat yang terbaik untuk untuk membibitkan bibit-bibit credibility integrity pride itu ya perguruan tinggi nah ini yang saya pikir sangat penting sekali terima kasih tepuk tangan untuk Bu Menteri atas jawabannya yang sangat lengkap karena hari ini adalah Jumat jadi sudah mendekati sholat Jumat jadi oke Bu Menteri jadi maaf kami harus membatasi waktu Bu Menteri jadi mohon maaf kepada mahasiswa yang tadi menunjuk banyak sekali tapi ada Twitter katanya ada Twitter Bu Menteri ya Bu ya apa Twitternya X at Puji Susi Puji Astuti ya Ibu Menteri Twitter juga Bu ya ya dengan demikian kami tutup saja kuliah umum dari Ibu Menteri Susi Puji Astuti dengan menjelaskan terima kasih banyak Bu kita tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selanjutnya selanjutnya adalah sesi pemberian cindera mata kepada pembicara yang akan diberikan oleh Rektor Institut Teknologi Bandung kepada Bapak Kadarsa Suryadi kami mohon untuk naik ke atas panggung terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih.